Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Denny Sundar di dalam video pembelajaran IPAM kelas 6 SD Pada video pembelajaran kali ini Saya akan menjelaskan tentang Proses terjadinya Gerhana Matahari Dan proses terjadinya Gerhana Bulan Nah adik-adik, tentunya kalian penasarankan Seperti apa proses terjadinya Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari itu Yuk ikuti pembelajaran bersama saya Dan jangan lupa bersenang-senanglah Karena belajar itu menyenangkan Nah adik-adik, sebelum lanjut Saya ingin menyampaikan bahwa Standar kompetensi yang ingin kita capai pada pelajaran kali ini Yaitu menjelaskan terjadinya Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan Sedangkan tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari materi ini adalah Yang pertama, menggambarkan proses terjadinya Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari Dan yang kedua, mengenali beberapa bentuk Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari Nah adik-adik, bagaimana proses terjadinya Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari Simak penjelasan berikut ini Gerhana Bulan terjadi apabila bulan, bumi dan matahari terletak pada satu garis lurus Pada waktu terjadi Gerhana Bulan, bulan yang seharusnya mendapat sinar matahari terhalang oleh bumi Gerhana Bulan terjadi pada malam purnama Bayang-bayang bumi terbagi atas dua, yaitu Umrah dan Penumrah Ada dua jenis Gerhana Bulan yaitu Gerhana Bulan Total dan Gerhana Bulan Sebagian Gerhana Bulan Total terjadi ketika posisi bulan berada pada Umrah Sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi Sedangkan Gerhana Bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umrah buli Nah adik-adik, itulah tadi penjelasan tentang Gerhana Bulan Tentunya adik-adik sudah paham kan? Lalu bagaimanakah dengan proses terjadinya Gerhana Matahari dan gendutnya? Yuk saksikan penjelasan berikut ini Gerhana Matahari terjadi apabila bumi, bulan dan matahari terletak pada satu garis lurus Sinar matahari yang harusnya tembus ke bumi terhalang oleh bulan Ada tiga jenis Gerhana Matahari yaitu Gerhana Matahari Total Di mana terjadi pada bagian permukaan bumi yang terkena bayangan umrah Gerhana Matahari sebagian Di mana terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbrah bulan Gerhana Matahari Cincin Terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan dari bayang-bayang inti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!